Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut ada oknum penegak hukum, khususnya Polri, terlibat dalam penggalangan dukungan untuk Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran di Jawa Timur. Hasto bahkan menyebut keterlibatan oknum aparat tersebut sangat masif. Ya, tadi saya akan juga bertemu dan mendengarkan laporan dari seluruh pimpinan dari PD Perjuangan di Jawa Timur Mereka mengatakan justru di Jawa Timur ini sangat masif, ada keterlibatan oknum-oknum Polri. Hasto mengatakan keterlibatan aparat penegak hukum itu sebagai operasi khusus untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Menurut Hasto, operasi khusus itu juga ditujukan untuk memenangkan perebutan kursi legislatif untuk sejumlah partai tertentu, anggota Koalisi Indonesia Maju yang mendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Hasto mencotohkan deklarasi dukungan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudor Ali alias Gus Ali terhadap pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sebagai hasil operasi khusus itu. Hasto menyebut modus operasi tersebut adalah dengan mencari jelah kesalahan dari kepala-kepala daerah seperti kepala dinas hingga kepala desa. Jika sejumlah pihak menolak untuk mendukung Prabowo Gibran, maka para pejabat itu diancam akan diproses hukum atas kesalahan yang mereka miliki. Ia juga mengungkapkan contoh bagaimana kepala desa ditarget untuk mendapatkan 200 hingga 300 suara di setiap desa. Saat diminta menyebutkan contoh lain operasi khusus di Jawa Timur tersebut, menurut Hasto tidak terlalu sulit untuk mendeteksinya. Terima kasih telah menonton!